Intro Antusiasme tersebut terlihat dari digelarnya Free Fire World Series atau FFWS Indonesia Fall 2024 yang diminati oleh sebanyak 273.323 peserta yang terdiri dari 251.486 tim secara online dan 21.837 tim offline. Ajang bergengsi itu digelar oleh salah satu developer dan publisher game terkemuka yaitu Garena. Menurut Country Head Garena Indonesia, Han Saleh mengatakan, rangkaian FFWS Indonesia 2024 Fall hadir sebagai turnamen e-sport yang inklusif untuk memberi kesempatan kepada semua pemain mewujudkan mimpinya di dunia e-sport. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa penggemar dari seluruh penjuru negeri dapat merasakan kegembiraan dan kehebohan dari pertandingan e-sport Free Fire. Dia mengatakan, tren keikusertaan komunitas dalam turnamen e-sport yang digelar Free Fire tujuh tahun terakhir terus naik dan berkembang. Saat ini masyarakat melihat e-sport tidak hanya soal permainan, namun juga dapat menorehkan prestasi dan mendapatkan penghasilan. Tadi kalau misalnya disebutkan kan mungkin 290.000 tim ya, jadi di sana itu banyak banget bibit-bibit dari komunitas. Juga yang baru pertama kali mungkin berpartisipasi dari turnamen kita. Tapi yang kita lihat juga itu ya dari 4 tim komunitas ini. Jadi dia benar-benar bisa masuk ke babak final ini dan menunjukkan potensinya. Dan itu tentunya mereka akan dilirik pasti sama tim besar juga gitu. Dan bukan gak mungkin juga kalau tim komunitas ini yang nantinya bisa berlagak di kancah internasional. Selanjutnya juara FFWS ID 2024 Fall juga akan menjadi wakil Indonesia kelima di ajang FFWS Southeast Asia atau SEA yang akan digelar pada Agustus mendatang. Sang juara akan bergabung bersama EFOS Define, RRQ Kazoo, Onyx Olympus, dan Indostar yang sudah lolos via partisipasi mereka di FFWS SEA 2024 Spring. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, AFE, mengaporkan.